Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel YouTube saya yaitu HDR official Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Microsoft Excel lagi ya Nah disini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara menghitung bulan di Microsoft Excel teman-teman Maksudnya apa jadi contohnya seperti ini ya disini tuh ada tanggal mulai dan tanggal berakhir Nah saya ingin nih rentan waktu ini tuh berapa bulan sih dari tanggal mulai misalnya 1 Agustus 2022 sampai 9 November 2023 tuh berapa bulan nanti bisa kita hitung menggunakan rumus disini teman-teman Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya nah disini caranya sangat simpel sekali ya Apabila teman-teman disini kan kadang tuh tanggalnya muncul bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu sama saja Nah disini ke tanggalnya nggak usah dirubah-rubah kemudian teman-teman langsung klik saja rumus disini ketik saja Nah sama dengan seperti ini kemudian ketik that if detet if seperti ini teman-teman Detet if oke kemudian kurung buka nah disini teman-teman bisa klik tanggal mulai Seperti ini selanjutnya titik koma kemudian tanggal berakhir selanjutnya titik koma lagi kemudian tanda kutip yang dua ya tanda petik yang dua sorry Tanda petik yang dua tuh berarti kan ini Selanjutnya teman-teman disini karena yang mau kita hitung adalah bulan berarti kita ketik M kecil atau M besar sama saja M itu apa M itu bulan atau mon Nah kemudian disini teman-teman langsung di ketik lagi tanda kutip double lagi Seperti ini oke tanda kutipnya Nah setelah itu kurung tutup kemudian di enter Nah disini sudah muncul ya ternyata 15 bulan teman-teman Oke dari 1 Agustus sampai 9 November tuh ternyata 15 bulan Kemudian untuk melihat yang di bawahnya gimana bisa kita tarik saja ke bawah Nah disini sudah muncul ya Jadi dari 5 Mei 2020 sampai 10 Januari ternyata 32 bulan Oke mungkin sekarang dulu trik dari saya bagaimana cara menghitung jumlah bulan berdasarkan tanggal di Microsoft Excel Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih